Kapolres arogan pukul bintara hanya karena air mati, Bripka Samsul masuk rumah sakit. Kapolres anihaya anggotanya viral di media sosial. Kapolres Manggarai Barat AKBP Veli Hermanto menganihaya anggotanya Bripka Samsul Risal. Peristiwa Kapolres anihaya anggotanya terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT. AKBP Veli Hermanto diduga menendang dan memukul anggotanya Bripka Samsul Risal yang sedang melakukan tugas penjagaan di pos. Bripka Samsul Risal kini menjalani perawatan di rumah sakit Siloam Labuan Bajo. Awalnya kami tidak pernah tahu tentang apa pokok permasalahannya sehingga Bapak Kapolres ini marah-marah sama anggota penjagaan, ungkap Bripka Samsul Risal. Bripka Samsul Risal mengaku tidak punya masalah dengan atasannya tersebut. Belakangan diketahui ternyata diduga karena masalah air di rumah dinas Kapolres yang tidak mengalir. Setelah dipukul oleh Bapak Kapolres baru kami tahu bahwa ada permasalahan air di rumahnya Bapak Kapolres itu tidak ada, tidak jalan. Tuturnya. Menurut Bripka Samsul Risal, air itu sebelumnya telah dimatikan oleh anggota provos bernama Pak Sadam. Jadi beliau menyuruh cek ajudannya itu untuk kasih mati di samping penjagaan itu di toilet itu. Awalnya itu sudah dikasih mati sama anggota provos namanya itu Pak Sadam, ungkap Bripka Samsul Risal. Beliau datang tiba-tiba langsung tampar saya tanpa tanya. Kami itu dibilang hanya duduk saja. Kami pun itu tidak tahu menahu apa itu permasalahannya. Tambahnya. Bripka Samsul Risal mengaku dugaan penganiayaan oleh Kapolres AKBP Veli Hermanto terhadap dirinya bukan sekali saja. Kedua, beliau keluar lagi marah. Beliau tendang saya di dada langsung itu pukul sampai saya jatuh terkapar. Kami tidak pernah tanya, kami hanya diam saja. Tandasnya. Akibat kejadian itu, Bripka Samsul Risal alami pecah bibir dan pusing hingga memutuskan untuk dirawat di rumah sakit Siloam, Labuan Bajo. Saat berita ini ditulis, Kapolres Manggarai Barat belum dapat dikonfirmasi. Terima kasih. Terima kasih.